Begitu pula aku, apalagi aku dari kota kecil, teman-teman, dari Madiun yang itu slow pace banget, kemudian dikagetin dengan yang namanya dunia kerja, tapi so far sih bisa survive, nah itu first time di BCA, yang betul-betul memorable adalah gimana pada waktu itu, aku tuh gak pinter yang namanya laporan keuangan, secara lulusan HI gitu, jadi kayak baca laporan keuangan tuh kayak ngesong gitu, kayak ini apaan gitu, terus inget banget waktu kuis angkuntansi dulu nilai yang ngepas 70 juga dapetnya 70 gitu, tapi karena teman-temannya suportif semua, mentornya suportif semua, terus kemudian kayak mereka tuh malah gini, eh kamu ini fin kurang gini, ayo kita bantu gitu, dan at the end of the day dari lingkungan kerja yang betul-betul suportif kayak gitu sih, jadi puji Tuhan, aku bisa jadi best graduate waktu itu di angkatan aku, memang bukan hanya dari diri aku sendiri, tapi juga emang karena lingkungannya begitu fun, jadi kayak semangat banget gitu loh teman-teman untuk bisa belajar gitu, nah kemudian, sekarang ini kan aku bekerja sebagai head relationship officer, aku akan kayak ceritain gambarannya bedanya dulu aku sebagai account officer, dan sekarang sebagai head dari RO itu. Mayoritas pekerjaan yang ada di AO dan RO, alias di unit bisnis pemasaran, itu ada empat. Yang pertama, kita itu akan memberikan pelayanan jasa, memberikan solusi kepada bisnis nasabah, kita bisa bilang lewat pemberian solusi itu kita juga informing customer kita bahwa kita tuh ada produk, ada layanan yang bisa mereka gunakan, contohnya kalau misalkan teman-teman kemudian perbankan, ya berarti kita harus ngasih edukasi untuk bisa, oh coba pak, atau bu, mobile banking, atau internet banking, itu simpelnya. Terus kemudian kita juga harus melakukan yang namanya proses analisa. Analisa di sini, kita semua RO itu di BCA, bedanya dengan kita kerja di mungkin perusahaan lain, atau bisa saya bilang perbankan lain, data yang ada di BCA, big datanya tuh udah so much sophisticated. Bahkan teman-teman aku yang ada di perbankan lainnya selalu bilang, aduh kalau di BCA tuh enak, datanya tuh enak banget, sudah full, lengkap banget, sistem kita udah sangat sophisticated. Di situ aku juga ngerasain sih kayak nge-search, untuk bisa nawari nasabah tuh kan kita harus mempelajari background mereka, kita harus mempelajari karakter mereka, dan di situ itu tugas kita juga sebagai AO maupun RO. Datanya sudah ada. Nah kita tinggal analisa teman-teman, misalkan dari saya Alvin ini, dengan umur sekian, terus kemudian status bekerjanya seperti ini, terus kemudian perbulannya seperti ini, income-nya, terus dari transaksinya, lifestyle-nya bisa terbaca seperti ini, kira-kira produk apa nih yang bisa untuk ditawarin ke nasabah kita. Nah itu contoh gampangnya seperti itu. Dan kalau teman-teman yang mungkin punya kesulitan untuk baca data, jangan khawatir, sebab kan kalau training dan dicabang kita akan diajarin kok gitu. Jadi kayak udah biasa banget baca angka. Terus yang paling penting kita juga melakukan yang namanya maintaining relationship. Ini adalah tugas utama dari RO, posisi saya saat ini, di mana yang namanya bank itu kan customer itu ada cluster-nya, segmennya ya, ada customer yang memberikan segmen atau kontribusi profit terhadap perusahaan itu besar, ada yang mungkin moderate, ada yang mungkin below moderate. Nah kita akan memaintain customer-customer yang gede nih. Dan untuk memaintain relationship itu, kita akan melakukan banyak sekali aktivitas relationship. Mulai dari call, nanyain kabar, kemudian social chatting kalau aku nyebutnya ya di cabang ya, Kayak misalkan aku ke teman-teman RO itu bilang, gak apa-apa, sekali-kali nasabahnya kayak di chat. Kayak, kok apa kabar? Ci apa kabar? Ada yang bisa dibantu atau gimana? Terus relationship juga, kayak waktu mereka ulang tahun, pada waktu ada ulang tahun pernikahan mereka, kemudian ada saudara mereka yang mungkin meninggal juga, kita menunjukkan upaya relationship kita itu dengan empati-empati tersebut. Dan masih banyak sih, termasuk kalau teman-teman pasti familiar dengan yang namanya gathering ya, di Jakarta pasti banyak, kayak gathering KKB, terus kemudian gathering nasabah-nasabah prioritas, itu untuk bisa memaintain relationship. Nah itu adalah bagian dari bisnis juga teman-teman, baik AO maupun RO. Dan yang terakhir itu adalah memonitor aktivitas kita dan juga pencapaian kita. Ada target pasti. Kalau yang namanya teman-teman kerja di bagian pemasaran, itu pasti ada target. Tapi nggak perlu khawatir juga, karena kalau di cabang itu, kita akan terus ada support dari atasan kita. Ini enaknya juga, environment kerja di BCA itu seperti itu. Target itu, kita akan coba untuk monitor teman-teman, apa saat ini yang saya belum capai, kemudian apa yang saya sudah capai, gimana cara saya untuk mencapainya lagi. Atau bahkan kita akan memonitor ke nasabah, kayak tahun lalu nasabah A, itu kondisi finansialnya seperti ini, menurut data. Terus tahun ini, seperti ini. Wah ada apa nih? Kok ada penurunan? Aku bisa bantu apa nih untuk bisa memberikan fasilitas kepada nasabah itu. Mayoritas seperti itu sih pekerjaan saya sebagai baik itu AO maupun RO. Bedanya, kalau di account officer, teman-teman itu memaintain debitur. Atau nasabah-nasabah besar yang memiliki fasilitas modal kerja, hutang produktif untuk usaha mereka. Tapi kalau di RO, di RO itu kita memaintain nasabah yang segmennya tetap menengah ke atas, tapi non-debitur. Ya nasabah prioritas, nasabah soliter, non-prio atau non-soli, dan juga non-debitur. Tapi mereka, misalkan finansial mereka gede, investasi mereka besar. Terus kemudian mereka itu sering aktif bertransaksi menggunakan BCA. Nah, gimana caranya supaya mereka itu tetap jatuh cinta gitu loh sama BCA? Itu adalah tugas dari RO dan juga AO. Seperti itu. Terus kemudian, itu tadi tentang gambaran aku keseharian ya teman-teman. Nah, next, untuk berikutnya, why is it so fun gitu? Itu kerja di bank secara general, dan aku akan juga cerita di BCA secara spesifik kok enak banget, kok seru banget menurut aku. Yang pertama, kalau kalian kerja di bank itu, kalian akan mengalami suatu fenomena di mana kalian akan mendapatkan endless learning opportunity. Kayak ilmu itu datangnya itu nggak habis-habis dalam sehari. Mulai dari kalian ketemu nasabah, kalian menyerap informasi, nasabah curhat nih tentang kondisi minyak dunia saat ini. Dulu aku nggak pernah ngerti yang namanya Don Jones, sekarang ngerti itu istilahnya apa. Kemudian dulu nggak ngerti yang masalahnya jual-beli, barel minyak, sekarang jadi paham. Terus bukan hanya itu aja, bahkan mungkin di kota kalian, ya ini seru-seruan ya. Kita jadi ngerti juga teman-teman kayak beberapa intrik-intrik bisnis yang terjadi di kota. Intinya kalian akan menjadi lebih pinter lah, lebih knowledgeable gitu loh. Karena kalian ketemu orang, orang itu akan berikan informasi-informasi kalian serap, dan secara interpersonal juga, kalian akan ketemu customer itu yang aneh-aneh. Baik itu customer internal, yaitu teman-teman satu kerja kalian beda unit atau satu unit, maupun customer kalian nasabah BCA pada umumnya. Mulai dari yang suka marah-marah, terus kemudian mereka yang suka komplain, yang grumpy, yang suka ngobrol, yang suka gosip, dan lain sebagainya. Yang suka, apa ya istilahnya, minta-minta, terus minta cepat, minta cepat, terus itu gimana caranya untuk bisa menangani karakter-karakter seperti itu. Kalau kalian belajar tentang personality, pasti kalian ngerti kan, tentang kayak sangwin, melan, dan lain sebagainya. Nah itu aku sebagai orang melan, yang sering mengamat-ngamati itu jadi kayak yang enak gitu, kayak yang liat, oh orang ini seperti ini, berarti aku belajar apa ya? Oh orang ini seperti ini, aku belajar apa? Hari ini apa yang terjadi di kantor? Oh berarti kalau ada case seperti ini di temanku, next aku harus kayak gini. Atau kalian juga bisa bertanya, kenapa ya kok itu jadi masalah ya? Emang kenapa itu nggak boleh ya diperbankan? Tanpa kalian harus bertanya pun, kalian tuh udah terekspos dengan berbagai macam interaksi untuk belajar. Terus yang kedua adalah, kerja di bank, itu career opportunity-nya itu menurut aku promising banget. Sekali lagi, karena customer perbankan itu ada di mana-mana, semua orang di Indonesia ini adalah customer perbankan, cuman kebutuhannya berbeda. Tinggal gimana kalian mutar otak untuk bisa memanen bisnis dari mereka teman-teman. Dimana itu setiap orang tuh pasti strateginya beda-beda. Nah, strategi kalian dan speed kalian dalam bekerja itu nanti akan menentukan, kalian itu akan cepat naik atau nggak achieve target atau nggak di samping. Tentu kita akan perhatikan kayak attitude kalian dalam bekerja, personality kalian, kemudian informasi-informasi tentang kalian itu akan dipertimbangkan banget. Tapi kalau aku di BCA, aku melihat di sini itu cepat. Karena BCA itu sangat mengapresiasi human resources-nya. Kalau misalkan kalian oke, itu jarang banget sih kayak yang harus ditahan-tahan banget, nggak naik. Kalaupun ada itu pasti kayak case by case banget karena suatu hal. Tapi kayak aku melihat teman-temanku, mereka cepat naik. Dan puji Tuhan juga aku 4 tahun di BCA. di Campbell 7, tergolong yang paling muda, sudah naik echelon juga. Itu membuktikan ke teman-teman kalau kalian tuh career-minded, kerja di bank, terutama di BCA itu promising banget untuk memuaskan hasrat karir kalian. Silahnya seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah great networking opportunity. Kalau kalian kerja di bank, itu ya kalian ketemu orang. Yaudah, tinggal disimpulkan sendiri betapa kalian tuh denger banyak informasi dan kalian jadi kenal banyak orang. Enaknya adalah, misalkan kalian ketemu di jalan, kayak semuanya tuh udah jadi teman gitu. Kalian ketemu di mana dikenal ini, kalian ketemu di mana kalian sudah ada channel di situ. Bahkan kalian juga akan bisa menggunakan networking-networking itu untuk kebutuhan kantor maupun pribadi kalian. Pribadi dalam arti yang positif ya. Kayak misalkan nasabah aku tuh banyak banget yang sekarang tuh online shop gitu. Terus aku ikut bantuin karena ada beberapa produk mereka itu. Ini di luar kantor sih. Intinya aku terlibat bisnis ke mereka, tapi itu semua bisa terjadi karena ya itu tadi. Aku ada network ke mereka gitu. Dan dari network itu teman-teman akan dikasih, diekspos lagi ke pengalaman bisnis yang lebih oke. Dikenalin ke nasabah yang lebih gede lagi. Lebih gampang kalian achieve target. Pokoknya banyak banget lah opportunity-nya untuk bisa kalian kembangkan kalau kalian kerja di dunia perbankan. Terutama di BCA itu. Terus kemudian untuk next slide. Tadi kan udah ngomong nih tentang fun-funnya kerja di bank. Sebetulnya funnya sih masih banyak, tapi itu tadi tiga terbesarnya yang aku alamin sih. Nah berikutnya adalah challenge. Aku nggak bilang masalah ya. Karena kalau masalah itu kayaknya kayak sounds negative gitu. Jadi aku akan bilang kayak challenge aku kerja, tantangan-tantangan aku kerja so far. Dan why is a piece of cake for you soon. Untuk kalian semua juga bisa selesaikan. Yang pertama itu, challenging banget untuk orang tipe seperti saya. Berbicara dari sudut pandang pribadi, saya orang yang sebelumnya bukan orang yang sanguin, bukan orang yang extrovert. Tapi kemudian saya harus berhadapan dengan nasabah dan dipaksa secara positif oleh keadaan untuk bisa negosiasi, untuk bisa demi-achieve target itu untuk belajar teknik interpersonal communication itu seperti apa. Eh tiba-tiba lama-lama kalian bisa sendiri kok gitu. Kayak dari satu customer, kalian pernah ada pengalaman dimarahin karena A. Pasti next customer kalian nggak akan mengambil opsi A tersebut. Jadi kalian akan makin pinter sih gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian dimarahin nasabah, kalau kerja di bank, berarti oh I'm a total failure. Itu nggak kayak gitu. Justru dari situ kita belajar gitu. Challenge aku itu negosiasi sama nasabah yang karakternya aneh-aneh banget. Aneh itu bukan cuma masalah suka marah atau grumpy atau betean. Tapi kombinasi banyak hal gitu. Jadi di kerja di bank itu kind of, aku juga dipaksa untuk jadi people psychologist juga gitu. Kayak datang ke orang, kalian harus bisa baca moodnya kayak gimana. Kalian harus kayak untuk baca, oh situasinya lagi nggak tepat nih, jadi aku nggak boleh ngomongin ini. Nah hal-hal seperti itu yang dulu itu menantang buat saya gitu. Karena saya tipikal orang yang dulunya, sebelum masuk BCA itu formal. Kayak ngomong ya apa adanya gitu. Ngomong ya to the point aja. Nggak bisa ngomong yang terlalu bisnis, yang harus marketing banget. Marketing dalam arti bukan jual ya. Marketing tapi untuk lift up the moodnya, supaya orang itu tertarik untuk nerima kita, datang ke rumahnya, atau telepon, nggak nge-reject telepon kita, seperti itu. Nah, terus kemudian, challenge juga itu adalah, dalam saya memanage waktu saya. Karena dulu waktu kuliah dan kerja itu beda jauh. apalagi sekalian kalian bekerja di aspek marketing terkait dengan orang, means, kalian harus benar-benar ngatur banget nih, kapan harus follow up. Biar kalian tuh bisa follow up nasabah, terus kemudian kalian follow up permasalahan kemarin, terus kalian juga tetap relationship, kalian mengerjakan memo analisa untuk pemberian modal kerja, terus kapan kalian itu harus menyelesaikan kredit bermasalah, itu benar-benar harus dikelola banget. Waktu dulu awal-awal masuk, itu juga, time management itu juga challenge banget gitu, karena dulu di UGM itu kan, oke kita sering quiz, tapi quiznya itu kan, kayak dikasih tahu dua hari sebelumnya, tiga hari sebelumnya, tapi kalau di BCA itu sometimes tuh bisa one day before gitu, eh besok quiz ya, karena modulnya udah selesai. Jadi modulnya sebanyak itu, dan kita nge-quizzin gitu. Nah, tapi di situ kemudian saya menemukan the art of managing my own time gitu, gimana sih, kayak enaknya belajar, itu waktu kapan, enaknya belajar materi ini sama siapa, intinya, itu adalah salah satu challenge banget lah, kalau kalian saat ini masih dealing with time management issues, tapi bukan berarti gak bisa, kalian pasti bisa kok. Terus yang terakhir itu adalah, positive pressure to be creative and daring. Semua orang itu selalu bilang, saya adalah orang yang less creative gitu, mungkin datang dari kota kecil yang sangat konservatif, konvensional, terus kemudian kuliah di Jogja, yang yaudah, ya namanya kuliah kan ya, waktu itu masih 2009 sampai 2013, itu masih era yang banyak kuliah di kelas, terus less practical practice gitu, jadi OJT-OJT-an jarang, magam juga cuman sekali gitu, jadi kayak bingung aja gitu, ini kalau kodisi seperti ini, aku harus ngapain ya gitu, terus senior kalian ngasih masukan, tapi kemudian kalian juga pasti akan berkreasi kan, gak mungkin kalian hanya melakukan cara itu, terus karena kalian gak mau jadi seperti senior kalian, kalian maunya adalah jadi lebih baik daripada senior kalian, positively aku harus bilang seperti itu, karena kalau gak gitu kan kita gak dapat nilai lebih juga kan ya, di company kita, nah dari situ kemudian aku jadi dipaksa, oke kalau orang lain jualan itu, mereka biasanya ngatur time management mereka di hari Senin dan Selasa, kenapa? Karena customer mereka kebanyakan ibu-ibu yang di hari Senin dan Selasa itu, misalkan gak terlalu sibuk gitu, atau misalkan karena customer saya dulu, saya dapet KCP gunang lagi, itu adalah KCP yang cukup jauh dari Malang, kayak satu setengah jam, banyak petani tebu, gimana nih aku berkreasi untuk bisa, intinya bernegosiasi dengan mereka, untuk mereka tetap memaintain bisnisnya, yang ada di BCA itu, untuk kita gak pindah gitu ke bank lain, nah itu seperti itu sih teman-teman, kemudian, ini tadi, ini berarti pertanyaannya dikumpulin di akhir aja ya, soalnya tadi kan dijelasin supaya lebih enak gitu, kalau kalian langsung tanya, langsung berondongin aja di belakang gitu, kayak di gerombolan aja gitu, terus kemudian the next slide, kami arahkan untuk masukin ke chatbox dulu Pak Alvin, jadi bisa kita diskusikan setelah sesi materinya, ya, oke oke oke, soalnya ini siapa tau, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin tanya, mereka boleh langsung ke pick aja kok, thank you Pak Alvin, ya, boleh-boleh, terus kemudian next slide-nya itu, adalah, why banking is a great place to start, kalau misalkan teman-teman bukan orang yang melihat, oh banking is my end, dalam artian, aku kayaknya gak akan lama-lama deh, kerja di perbankan, bukan berarti aku ngajarin kalian tuh gak loyal ya teman-teman ya, tapi lebih kepada, ada kan ya ada beberapa orang itu yang, I'm still not sure what I should work right now, gitu kan, terus kemudian aku harus kerja apa, tapi kok kayaknya bank ini menghiurkan, tapi aku dapat apa di sana, atau kalian tipe yang, oh, I really love business and management, I really love sales, and I think, banking is a great place to start, gitu, nah, banking is indeed a great place to start, karena itu adalah, the industries of all knowledge, gitu, aku tadi udah bilang berkali-kali, kenapa aku bilang berkali-kali, karena emang itu yang aku rasain, bahwa ketika aku kerja di bank, jadi makin pinter, jadi makin terekspos dengan banyak sekali isu, dulu aku cuma bisa isu politik, karena anak HI, sekarang aku bisa isu ekonomi, dulu aku nggak pernah ngerti yang namanya, baca financial sheets, apa, kayak laporan keuangan, laporan pajak, dan lain sebagainya, kayak sebelumnya aku, what is this, tapi sekarang kayak kalian tuh paham banget, makanya sekarang kalau misalkan ada company, atau customer nanyain aku, Pak Alvin, kalau kayak gini tuh menurut Pak Alvin gimana ya, bisa langsung ketahuan gitu, duh Pak, kenapa yang pajaknya gede gini, ini pasti karena gini ya Pak, ya Pak, ini ada kayak gini, kayak gini ya, karena ketika kalian nanti jadi AO, maupun jadi relationship officer, kalian kind of being their business consultant juga, aku sering banget kayak teman-teman itu, nasabah-nasabah itu tanya, aku punya uang segini, nah aku bingung nih Vin, aku mau expand bisnis aku, atau ini aku investasiin dalam bentuk deposito, nah dari situ, kita pelajari kayak karakter mereka gimana, terus kemudian solusinya apa, nah seperti itulah knowledge industry, dari customer juga, kita jadi tahu, eh Vin, aku kemarin kayak, kecolongan nih aset aku yang di area itu, ternyata di area itu tuh bermasalah, nah, kalian akan dapat banyak banget tuh, yang namanya informasi tuh dari dunia perbankan, bukan hanya tentang IT-nya perbankan, bukan hanya tentang bisnis secara keseluruhan, tapi tentang what happens in your surroundings gitu, kayak di Kota Malang contohnya, saya bukan tipe-tipe yang terlalu banyak nongkrong, tapi saya jadi tahu banyak gitu, kayak di Malang itu sekarang nge-trendnya itu bisnis apa, karena customer curhat semua gitu ke saya, jadi kayak yang ngerti banget gitu, dan mereka curhat itu bukan cuma yang curhat, even nowadays di Malang itu yang laris online shop tuh yang ini loh gitu, tapi mereka ngecerita, karena gini loh, karena gini loh, nah itu bisa kalian gunakan untuk kendirikan kalian sendiri, maupun ke orang lain, itu adalah kenapa aku bilang ini adalah the industry of all knowledge gitu, terus kemudian place to learn interpersonal communication, kalian akan mengadami banyak banget, orang dengan karakter yang berbeda-beda, dengan mood yang berbeda-beda, timing yang berbeda-beda, intinya tentang how you can negotiate well. Terus yang terakhir adalah, karena banking never dies gitu, jadi kalau kalian kerja di perbankan, kalian kerja dengan speed yang average aja lah, kayak ada ya biasanya orang tuh yang mikirnya pragmatis banget, kayak yang, ya I just work peacefully, aku nggak terlalu ambisi dan lain sebagainya, atau kalian orang yang ambisius banget kerjanya, banking tuh bisa mengakomodasi orang dengan berbagai karakter seperti itu, bukan hanya karakter orang yang crazily into the target, hanya itu aja, tapi banyak gitu, untuk introvert, extrovert, apapun istilahnya anak-anak muda sekarang itu, banking will never die, walaupun nanti setelah kaum millennial, setelah generasi Z ternyata ada generasi apa lagi, Z aksen lah, Z double aksen lah, yang namanya kerja di dunia perbankan, itu akan selalu berevolusi, akan selalu bertransformasi, banking never dies, beda dengan kalian bekerja di beberapa perusahaan, yang misalkan dia terkait dengan produk-produk tertentu saja, karena itu tentang kebutuhan kan, tapi kalau perbankan, like hello guys, it's all about money gitu, jadi pasti semua orang akan butuh gitu, oleh karena itu kerja di bank tuh, pokoknya nggak ada matinya lah, ini cocok buat semuanya, dan sampai nanti kalian pensiun pun, let's say kalian pengen kerja di situ, dengan karir yang semakin meningkat, juga bank itu nggak akan pernah bisa bosenin kalian, itu yang aku rasain sih, terus yang terakhir, itu aku akan belajar, aku akan share nih, beberapa tips-tips tentang, how to survive as a first starter, boleh dibantu next slide, biasanya kalau kita itu, habis kuliah, kita itu kan idealistik, perspektifnya itu masih tinggi, kalau aku kerja, aku harus seperti ini, terus values-values kalian, aku nggak suka orang yang seperti ini, aku nggak suka orang yang seperti ini, aku nggak suka kerja sama orang yang seperti ini, intinya, itu yang aku rasain dulu, aku nggak suka orang yang terlalu basah-basi lah, aku nggak suka orang yang terlalu gini lah, gitulah, gini lah, which it all happens, dalam yang namanya dunia bisnis, sehingga kalian harus bisa adjust itu, oleh karena itu, tips aku yang nomor satu adalah, kita harus be a sponge, terserah kalian itu mau jadi sponge, atau istilah kalian mau jadi ember kosong, atau ember setengah isi, yang penting adalah, kalau kalian dapat ilmu, dimanapun nanti kalian kerja, bukan hanya di perbankan dan BCA, tapi juga di perusahaan lain, yang namanya kalian masih first starter, atau first learner, selalu punya lah paradigma bahwa, it's okay if I'm not right, it's okay kalau aku saat ini, nggak membuat keputusan yang tepat, ya bukan berarti kalian sengaja salah-salahin ya teman-teman, tapi kayak banyak banget kan, teman-teman yang kemudian, aku nggak mau salah, terus kemudian, aku nggak mau salah, tapi kalau aku mau nanya, hello, aku lulusan ini loh, nanti aku dibilang ini, pokoknya, just drop it down, kalau kalian bener-bener, a new starter, dalam dunia bisnis, maupun dalam dunia perbankan, kalian betul-betul harus jadi seperti sponge, serap semuanya, dituangin apa, diserap semuanya, baru kemudian nanti kalian mensortir, ilmu ini bermanfaat nggak ya, ilmu ini bermanfaat nggak ya, karena kalian, you're still a newborn, baby gitu istilahnya, you're still a newbie, dimana kalian nggak paham banyak, walaupun kalian dulu cum laude lulusannya, tapi ketika kalian masuk dalam dunia kerja, you start from zero, gitu, ya bukan berarti ilmunya dilupain, tapi kayak literally, mindset-nya harus dirubah gitu, kebanyakan dari, aku kan sekarang di head relationship officer, ada beberapa teman-teman aku itu juga, PRO, RO, RO yang baru itu, mereka adalah anak-anak yang fresh grade, I have to say, walaupun kita umurnya nggak beda jauh terlalu banyak, kadang-kadang itu ternyata, attitude itu jadi masalah, karena ketika mereka dibilangin, mereka nggak bisa, mereka nggak bisa terima teguran, mereka nggak bisa terima peringatan, mereka nggak bisa terima arahan, padahal hal-hal tersebut itu, sangat krusial banget teman-teman, untuk kalian bisa berkembang, terus kemudian yang kedua itu adalah, celebrate diversity, bahasanya ini banget ya, lebih banget ya, tapi kalau nanti kalian waktu kerja itu, kalian akan ketemu dengan berbagai macam orang, dengan keantikan masing-masing, yang kayak kalian kepingin nyir banget dalam hati, kayak ini orang gini banget ya, kayak nasabah ini, oh my God, pelit banget ya nasabah ini, kayak gitu, ada juga nasabah yang baik banget, ada nasabah yang, intinya macam-macam lah, orang yang nanti akan kalian ketemu, temui, ketika kalian tuh masuk dalam dunia pekerjaan, terutama diperbankan, yang everyday what you saw is human, you have to show some respect, kalian nggak boleh itu, anak muda itu kan, I've been there too, dan teman-teman aku juga, sometimes kayak over critical banget, dimana ketemu orang, different dikit, ada unique dikit, kita nyinyir, kita apa gitu, dan ini adalah a very toxic attitude, in workplace, dan aku sebagai head RO pun, subordinates aku, atau teammates aku itu, yang aku bawa, itu ada 11 orang, saat ini ada 11 RO, yang aku bawa, aku selalu mengajarkan kepada mereka, bahwa karakternya orang itu beda-beda, jadi jangan kalian tuh berantem, cuma gara-gara yang ini suka ngeyelan, yang ini suka ini, ya berarti gimana, kalau kalian menghadapi orang, yang suka ngeyelan, ya how to negotiate, that kind of person gitu loh, seperti itu sih teman-teman, apalagi nanti, kalau kalian masih baru, masih jadi empty, sometimes your senior, ini curah dari pengalaman pribadi juga, your senior will treat you, literally like newbie, like you don't know anything, padahal kalian sebenarnya, cukup tahu tentang hal tersebut, show some respect, kayak yang, oh, this is how their generation do, gitu kan ya, jadi ya, show some respect aja, dari situlah kemudian, attitude nice kalian tuh, juga akan terlihat, kalian akan mulai start, harvesting positive compliments, anak ini manernya bagus banget, ya anak ini walaupun pinter, tapi merunduk banget, nggak tinggi hati banget, mau terima keluhan, ya itu, itu kombinasi dari deal sponge, dan celebrate diversity, intinya, kalau orang Jawa itu, jadilah orang yang, kerjanya tetap benar, tapi apapun yang terjadi, dengan lingkungan kalian, you have to accept it, jangan terlalu over critical yang, kalau orang seperti itu, ya harus kita merubahnya gini, dan aku mau menjadi, positive impact gitu, ya you have to start from yourself, kalian nggak boleh yang langsung, literally kayak, mengumahendangkan perang gitu, kenapa aku bilang seperti ini, karena it happens teman-teman, bukan hanya once and twice, tapi keluhan dari teman-teman aku, di cabang lain pun, bukan hanya di Malang, di Jakarta juga, selalu dibilang, gila ya anak baru sekarang ya, sok banget ya anak, padahal, bukan masalah soknya gitu, tapi masalah, they need to learn something, we're just different in culture gitu, jadi teman-teman semuanya, kalau yang namanya, kerja sebagai fresh grad, tolong, betul-betul jadi, fast and fresh learner gitu, jangan yang terlalu menggurui, dan lain sebagainya, boleh nanti tanya-tanya juga teman-teman, terus, don't be afraid to try juga, don't be afraid to try, karena, ketika kalian kerja itu, kalian mengikuti suatu prosedur, sometimes kalian itu punya ide, aku mau mencoba ini ya, itu gimana ya, tapi, ada beberapa orang yang karakternya itu terlalu takut, nanti kalau aku nyoba ini gimana salah, nanti aku nyoba ini gimana salah, kalau aku ngomong gini, dimarahin, dan lain sebagainya, I was there, aku tadi bilang, aku tipe orang introvert, dan juga melankolis, sometimes I take it very seriously gitu, kalau untuk orang-orang yang introvert ya teman-teman, kalau tau, itu pasti, oh enak banget ya, aku mau nyoba ini, gue mau nyoba itu, feel free gitu, tapi dulu, aku pernah mengalami kesulitan bahwa, oh, I think too much, karena, oh my God, kalau aku nyoba ini nanti aku salah, nanti kalau aku salah, aku dimarahin, kalau aku dimarahin, it's okay, ketika kalian dimarahin, dan kalian salah, it means you're doing wrong thing, and next time, kalian coba aja, dengan cara yang lebih benar, jadi selalu mencoba untuk mental itu yang, positif aja gitu teman-teman, intinya adalah, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan ngawur memang, tapi aku yakin, teman-teman semuanya pasti sudah punya, basic conscience, ketika aku melakukan ini, hati kalian bilang, ini salah, ini fraud, ini crime bukan ya gitu, kalau ini crime, ya jangan dicoba, ya you have to be afraid to try gitu, tapi kalau ini masih yang, ini sih, sebenarnya gak apa-apa, tapi kok aku kalau mau mencoba, nanti, aku takut, nanti nasabahnya marah, atau customernya marah gitu, itu gak usah sampai segitunya teman-teman, justru dari situlah, learning process kalian itu dimulai, nah, dua yang paling penting terakhir, sampai di PPT itu aku bold merah itu, maintain your integrity dan discipline, integritas itu adalah aset yang harus dimiliki semua orang, integritas kalian terkait dengan konsistensi kalian, kejujuran kalian, terus kemudian, apa yang mulut kalian keluarkan dengan apa yang kalian lakukan, it has to be in line, karena orang-orang, apalagi perbankan itu adalah bisnis kepercayaan, bisnis kepercayaan artinya, mereka hanya akan mau berbisnis dengan kalian, if they trust you, oleh karena itu, kalau misalkan kalian gak percaya sama aku, kalau kalian gak percaya sama binus yang mengadakan sesi ini, gitu ya, terlepas untuk kuliah, pasti kalian gak akan sign in kan, simple logicnya seperti itu, be someone who is trustable, oleh karena itu, being trustable, trustworthy itu, it all starts with integrity, diperbankan apalagi yang kaitannya dengan uangnya orang, wow, it's very challenging, it's very, very, apa ya, you really have to keep your integrity, itulah intinya, karena, again, kalau kalian gak memaintain integrity kalian secara personal, orang-orang tuh akan melihat kalian dan, melihat bahwa, oh, you are smart, but your quality of your personality is not that good, sehingga, kalau kalian pinter, tapi integritas kalian gak ada, you will go nowhere, kamu gak akan berkembang kemanapun, sebaliknya, orang yang mungkin sebelumnya gak terlalu pintar, ya kan, tapi, they work very hard, they maintain their integrity, that's become, most of the successful person nowadays, gitu loh, mereka yang justru mungkin lulusannya biasa-biasa aja, kemudian IPK-nya biasa-biasa aja, tapi kerjanya, bener, mereka, mau belajar, mau menerima kekurangan, mau diarahin, gak takut untuk mencoba, dan, integritas mulut mereka, dengan action mereka, justru orang-orang seperti itu yang dicari sama perusahaan banget, nah, yang terakhir adalah, be disiplin, kalau kalian sudah punya, time table about what to do everyday, untuk achieve target kalian, atau untuk belajar waktu kalian training, aku belajar jam segini, aku mau prepare quiz jam segini, aku mau prepare untuk ujian, dua minggu lagi itu, dengan cara seperti ini, you have to be disiplin on that, karena ketika nanti kalian bekerja, it really is on you, kamu punya team untuk mendukung kamu, tapi team kamu itu hanya akan mengarahkan, tapi all of your achievement itu, betul-betul ada di tangan kalian, dan, berbeda, kalau misalkan kalian di kuliah, mungkin, kalau kalian, misalkan lagi males-malesan ya, ya, oke lah, mengulang kelas, dan lain sebagainya, but in working, there is no such thing as remedial, gitu teman-teman, jadi, sekali kalian melakukan kesalahan yang fatal, dan sekali kalian tidak disiplin dengan pola kerja kalian, dan kalian gak achieve, skor itu akan melekat di rapot kalian, which at the end, akan menyulitkan kalian juga, kalau kalian kepingin improving career, itu seperti itu sih, untuk early workernya, ini lima hal ini, kenapa aku munculin, karena aku coba tanya-tanya sama teman-teman ku, yang baru masuk kerja, biasanya lulu-lulu pada kalau masuk kerja itu ketakutannya apa sih, dan most likely, they say those five things, seperti itu, that's the end of my presentation, itu adalah slide terakhir, boleh kalau dicoba, bisa kita mulai untuk sesi tanya-jawabnya, oke, thank you so much Pak Alvin, ini cirinya luar biasa, ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi sambil pakai reaksi, kita kasih clap hands yuk, mana nih, jangan kita ditinggal jalan-jalan Pak, mana clap hands-nya, kasih dong clap hands-nya, nah itu contoh indikitas ya Bu ya, iya, jangan ditinggal kemana-mana, oke Pak, terima kasih luar biasa loh semua, Bu, suaranya putus-putus nih Bu, oke oke, iya nih, oh iya, aman ya, ya aman-aman, udah aman, oke, mudah-mudahan menarik perhatian teman-teman juga, dan sejauh ini, kita ada beberapa pertanyaan nih Pak, ada tiga yang sudah masuk, ada tambahan lagi satu, pertanyaan yang pertama datang dari Thea Halim, via YouTube live-nya kita Pak, mau bertanya, seberapa besar peluang jurusan sastra, saat penjurusan mengambil bisnis, dan apakah ada peluang untuk bisa masuk di BCA, ini yang pertama ya Pak ya, oke, boleh-boleh, langsung dijawab atau dikumpulin dulu, boleh langsung dijawab aja Pak, iya, daripada lupa ya, sastra ya, sastra, ada banyak sih teman aku, sastra masuk PRO, dan juga PAO, sebelumnya PSPO juga ada, kalau mau teman-teman bilang, survival rate-nya orang sastra di bisnis, gede banget, survival-nya orang, jurusan manapun, bahkan aku dulu waktu BDP, ada jurusan kedokteran Bu, dan ada jurusan kayak juga filsafat gitu, jadi kayak, gak usah takut teman-teman, survival rate-nya tetap gede banget kok, yang penting gak itu tadi, selama kalian tahu banget bahwa, oke, I'm learning different lessons, artinya aku harus siap banget nih, karena ini berbeda banget dengan kuliah aku, tapi kalau ditanya, apakah bisa, sangat, seribu persen bisa, seperti itu. Jadi, Pak Alstin pun basicnya, juga bukan dari manajemen, atau akuntansi, atau ekonomi ya Pak, HI. Iya, betul, HI. Really? That's quite far away from banking. Sekarang udah bisa. Ya, I know right? Ya gitu. Berarti itu, bisa bebas dari semua jurusan, selama memang ada, ketertarikan untuk, well, learning new things Pak. Betul? Betul. nanti, kalau misalkan teman-teman, kepingin tahu informasinya, kalau aku nggak salah ingat ya, soalnya terakhir kan aku baca karir itu, karir BCA, yang di BCA nih, itu kan dua minggu lalu, karena teman aku ada yang nanya, ada beberapa, kayak misalkan, kalau divisi audit, seperti itu, memang mereka mintanya spesifik, tapi kalau divisi-divisi, yang sifatnya pemarketing, selama dia minimal adalah S1, itu bisa kok Bu. Oke, ini mudah-mudahan, info yang menarik buat teman-teman, kayaknya, lumayan banyak yang, tertarik untuk masuk nih Pak. Oh gitu? Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan, yang selanjutnya masih nyambung, kalau tadi, jurusan peluangnya seberapa besar, ini pertanyaan dari Saskia Anissa, via YouTube Live juga, mau bertanya, apa saja syarat, untuk masuk kerja di BCA? Wah sudah langsung, mau masuk kerja Pak, bukan training lagi loh ini. Oh gitu? Iya. Oke. Kalau misalkan, detail, detailnya boleh dilihat di karir.bca.co.id, tapi, beberapa kali, aku ngebantuin KPBC, Kepala Pemasaran, untuk cari tenaga kerja, untuk direkomin, aku sempat baca nih Bu, itu ya, yang pertama, minimal lulusan S1, terus kemudian, ada minimal IPK-nya, kalau nggak salah, 3,2 atau 3,3, ini aku yang kurang tahu, coba teman-teman boleh, langsung aja buka, itu di website-nya. Syaratnya gampang, CV juga sudah harus disiapin, nanti tentang ijasa, dan lain sebagainya, sudah disiapin, udah tinggal kirim aja. Nggak ada syarat yang gimana-gimana kok kita. Oke, oke. Nggak ada syarat yang gimana-gimana. Jadi, boleh langsung ke website-nya karir BCA ya Pak ya? Iya, betul. Nah, nanti mungkin boleh dari tim BSA yang lain, boleh diinformasikan ke chatbox, link yang bisa teman-teman langsung akses, biar langsung diklik link-nya. Oke, yang selanjutnya Pak Alvin, luar biasa nih, ada banyak peluang tanya juga nih. Ada dari Amanda Geraldine, ini ada binusian 23, PPA BCA. Kira-kira, apa ciri-cirinya kalau kita cocok di bidang AO atau RO? Lalu bagaimana supaya kita bisa kejar target kredit? Waduh, langsung minta tips nggak? Kamu tanggung. Itu, itu kayaknya orangnya ini ya, tertarik untuk kerja di AO ataupun RO. Iya, oke. Ini mungkin Geraldine, kalau online bisa langsung share Geraldine, ada jurusan apa, bisa diinformasikan ya. Masih ada lagi Pak, ada tiga nih pertanyaan dari Geraldine. Bagaimana caranya kita melihat peluang seperti yang tadi dikatakan, ketika ditempatkan di gundang legi gitu Pak? Oh, oke. Iya. Jadi ada tiga pertanyaan, aku coba jawab. Nanti kalau lupa pertanyaannya, boleh diingetin ya Bu? Iya sih ya. Yang pertama, yang pertama itu gimana sih caranya untuk tahu kita tuh cocok di AO atau di RO? Kalau belajar dari perspektif atasan, itu mereka cari itu yang pasti adalah orang-orang yang punya ketertarikan dalam interpersonal communication. Walaupun teman-teman semuanya introvert kayak saya dulu, atau melankolis dan lain sebagainya, you name it lah gitu. Kalau kalian kayak you have a thing for speaking to people dan kalian suka nih kayak jualan, punya interest juga untuk di sales, jualan, it's already enough gitu. Karena sisanya nanti BCA akan bantu untuk ngajarin gitu. Karena kalau misalkan gak ada ketertarikan dalam dunia interpersonal gitu Bu, ya we are talking about human to be human communication kan, nanti kita bingung gitu, kalau misalkan gak suka, oh gak nyaman nih ngobrol sama orang gitu. Tapi kan ada juga ada orang yang pendiem, tapi sebetulnya seneng banget kalau dia tuh ngedengerin orang, suka ngasih solusi ke orang. Ngobrol di sini bukan berarti harus seperti extrovert yang ya hello, hello. Enggak, gak harus. Karena kita bisa kayak yang bener-bener konsultan banget. Kayak misalkan, ini saya coba menggambarkan karakter saya. Misalkan dari Bu Cecil gitu ya, tanya ke saya, Pak saya ada masalah seperti ini. Mungkin kalau teman-teman yang mengasumsikan extrovert sales the best, itu pasti, wah ibu itu kayaknya. Kalau tipe saya, ya, Bu, kebutuhannya gimana? Bu, gini gimana? Which? Semua karakter bisa. Jadi kalau teman-teman semuanya tanya, karakter seperti apa yang cocok, semua karakter bisa. As long as you love sales, dan kalian tahu bahwa sales tuh ada pressure untuk kalian tetap harus ketemu sama orang dan jual, you're gonna be good. Jadi kemampuan itu terlatih sebenarnya, Pak. Bisa dilatih, dikembangkan. selama memang mau dan ada ketertarikan untuk belajar hal di dunia marketing gitu ya. Iya, betul. Nice. Betul. Masih lanjutkan, Pak. Terus yang kedua tadi, ini ya, kalau nggak salah tentang, ya apa tadi yang kedua, Bu, ya? Bagaimana caranya supaya bisa kejar target kredit? Oh, kejar target. Kejar target kredit. Yang pertama kan di BCA itu ada yang namanya portfolio nasabah. Bukan hanya di BCA sih, pasti di semua perusahaan yang namanya customer yang sudah sering, itu pasti ada data-datanya. Kita kan belajar di data-data tersebut. Contohnya Kak Bu Sisil gitu. Ibu ini umurnya sekian, terus kemudian oh ibu rumah tangga, terus anaknya sekian, misalkan terus anaknya yang paling besar sekolah di sini, anaknya ini segini, usaha suaminya adalah seperti ini. Dari situ kita akan membuat suatu gambaran, suatu chain of picture-nya gitu. Kayak orang ini cocok ditawarin ini. Atau orang ini cocok untuk aku coba jual istilahnya. Tawarkan produk atau solusi seperti ini. Nah, hal dasar seperti itu yang kemudian akan dibawa untuk kredit juga. Apalagi di AO, kredit modal kerja. Usahanya adalah usaha tebu. Usaha tebu artinya musiman. Dulu saya nggak paham seperti ini loh Bu, tapi jadi paham gara-gara BCA gitu. Luar biasa loh. Misalkan, petani tebu, petani tebu itu kan nggak bisa sepanjang tahun kita menawarkan ya. Karena mereka hanya akan punya Ada musim ya Pak ya. Betul, tergantung musim-musimnya, musim tebangnya gitu kan. Nah, pada saat seperti itu, kita udah punya cetan. Berarti orang seperti ini akan butuh suntikan dana pada periode-periode tertentu. Nah, seperti itu teman-teman analisa-analisanya. Atau misalkan teman-teman punya nasabah toko gitu. Yaudah, tinggal waktu kunjungan, terus lihat, ditanyain, lewat interview, casual. Bu, untuk ibu ini jualnya tunai atau ada mundur gitu. Wah, mundur Pak Alvin. Karena customer aku kebanyakan ambil glossier. Oh, berapa lama Bu? Satu minggu, dua minggu. Berarti dia ada kebutuhan. Karena dia ada uang yang nggak balik sama dia selama dua minggu. Di situ kita bisa masuk. Coba untuk tawarin. Nah, untuk mapping target, itu diperbankan, khususnya di BCA, kita ada close-nya sih Bu. Jadi, kita bener-bener nggak yang door-to-door untuk nawarin, tapi kita ada datanya. Jadi, kalau kita kunjungan ke nasabah untuk penawaran, untuk tahu orang ini butuh atau nggak, kita sudah ada infonya. Ini berarti salah satu keuntungan dari sophisticated data yang tadi, big data yang dipunya dari BCA ya? Iya, betul. Ini tips loh teman-teman loh. Big data helps a lot ya Pak ya? Iya, bener-bener. Oke, ini tadi masih ada satu lagi. Bagaimana caranya bisa melihat peluang seperti yang tadi disampaikan ketika ditempatkan di gondang lagi? peluang? Iya, aku mau curhat juga Bu. Pada waktu aku ditempatkan di gondang lagi dulu, itu di tahun kedua. Di tahun pertama itu aku megang KCU. Orang-orang pasti mikirnya di KCU itu bisnisnya basah karena semua bisnis, pebisnis besar itu disitu. Yang terjadi adalah ternyata orang-orang yang pebisnis besar itu maintain-nya itu effortnya gede banget gitu kan. Sehingga di tahun pertama kayak saya capek gitu. Walaupun puji Tuhan achieve, tapi capek. Tahun kedua, waktu saya diputer di gondang lagi, saya tuh awalnya mikir, di gondang lagi ini aku bisa apa ya? Karena kebanyakan petani tebu, kebanyakan tuh kayak bidan, kebanyakan itu kayak palawija, dan itu pun juga nggak banyak gitu kan. Tapi ternyata lebih enak bu. Justru di 5 bulan pertama kayak target saya untuk memberikan KKB, kredit mobil itu udah achieve duluan gitu. Karena mereka itu banyak pabrik. Walaupun pabriknya yang besar-besar cuma tertentu gitu. Kita bisa tawarin. Atau karyawan-karyawan mereka butuh sepeda motor. Ini contoh yang kredit retail kecil-kecil ya bu ya. Atau untuk kredit yang besar-besarpun biasanya aku berani untuk mapping dan aku ketemu fakta bahwa oh mereka itu kebanyakan rumahnya ada di kota Malang which is pebisnis yang besar cuman usaha pabriknya, gudangnya, pengolahannya ada di gundang lagi gitu. Jadi ya tip saya nomor satu adalah saya melakukan mapping itu walaupun ada data tapi saya benar-benar coba untuk breakdown. Terus dari situlah ketemu karyawannya dia ada seribu. Wah gila ini seribu dan BCA belum nawarin. Nah gitu dari situ aku akhirnya bisa masuk. Justru dari KCP gundang lagi itulah bu saya bisa achieve target pool pertama saya dan saya bisa jadikan model untuk saya berangkat di duta econofficernya BCA. Di BCA itu ada kayak duta-dutaan gitu bu. Kalau achieve bisa dikompetisiin dan kalau dikompetisiin daerah menang bisa di nasional. Jadi itu waktu itu saya dapat kesempatan untuk bisa menang juga. Nah itu justru dari cabang kecil bu. Jadi it's all in your mind sih. Kayaknya semua juga tentang melihat peluang dari hal sekecil apapun itu kita bisa ngapain aja gitu ya Pak ya. Apa yang bisa diolah apa yang bisa dikembangkan itu malah jadi satu talenta yang besar kita bisa tumbuhkan juga balik keuntungannya buat kita juga ya. Iya bener-bener banget. Nice nice. Nah ini masih ada lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak. Masih berlanjut ada Kesia Natali mau bertanya apa yang sebenarnya dimaksud dengan MT. Apakah pada posisi itu mendapat gaji Pak? Kalau pertama apa itu MT? MT itu adalah manajemen trainee. Jadi dalam suatu perusahaan ada level-level manajer satu tingkat di atasnya manajer dan satu tingkat mungkin di bawahnya manajer intinya dipersiapkan untuk bergabung dalam manajemennya mereka itu situasi di perbisnisan saat ini adalah beberapa dari mereka itu sudah dipersiapkan untuk pensiun dipersiapkan untuk promosi lagi sehingga akhirnya karena banyak hal posisi-posisi tersebut akhirnya jadi kosong Bu. Oleh karena itulah banyak perusahaan yang membuka namanya manajemen trainee dimana kalau mereka itu manajemen trainee atau MT itu bisa lolos untuk trainingnya mereka akan langsung masuk di level manajemennya perusahaan which means potensi kita untuk showing ourselves secara kualitas kita itu akan gede banget gitu. Nah berbeda dengan kalau misalnya teman-teman gabung dengan frontliner kalau frontliner itu kan kita kontrak ya jadi 3 tahun kayak bakti di BCA itu saya berbicara kasusnya di BCA kita dalam kontrak teman-teman mau lanjut atau enggak itu terserah kalau di BCA itu setelah kalian ikatan setelah training 1 tahun kalian jadi pegawai tetap langsung tapi ada ikatan dinas sampai 2 tahun jadi total 3 tahun sama trainingnya selama itu sudah dapat gaji bahkan pada waktu bulan pertama saya belajar di BCA sebagai trainee itu sudah digaji gaji trainingnya di BCA dan itu nombor bagus kok jadi teman-teman semuanya BCA itu menjamin welfarenya oke menjawab ya menjawab bahwa well you don't have to worry about anything terjamin semua ya pak ya tapi juga jadi satu catatan bahwa we have to give our best juga ketika ada fasilitas yang diberikan kita juga harus berikan yang terbaik ya pak ya berkatnya mengikuti di belakang betul iya bener banget bener banget oke baik terima kasih ya pak semoga menjawab pertanyaan dari Kezia Natali dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan boleh nanti langsung kontak lagi ke chatboxnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya pak ada dari Bagas Tegar Mulyono pertanyaannya menurut bapak bagaimana cara kita mengetahui di bidang apakah kita cocok di antara operasional development administrasi dan relationship nya pak jadi pemetaan mapping nya ya ini adalah suatu permasalahan yang krusial banyak orang yang ketika masuk kerjaan terjebak di pekerjaan yang mereka gak suka gitu bu kalau memang teman-teman punya concern khusus kayak yang aku bener-bener kepo banget nih maksudnya gini ada beberapa orang yang sometimes masih gak ngerti aku orang kayak gini aku cocok dimana sih tapi ada juga orang yang sudah naturally understand that aku gak bisa kerja di audit kayak saya bu orang seperti saya kerja di audit kayaknya datanya bocor itu kayak gak kesortir gitu tapi walaupun saya introvert tapi saya suka ngeliat orang saya suka memberikan solusi saya suka problem solving kalau kalian adalah tipe-tipe problem solver kalian adalah tipe-tipe orang yang suka offering people to solve their problem itu most likely spektrum seperti marketing relationship itu akan bisa worth it banget kalian coba kalau kalian tipikal orang yang bener-bener I find my truest happiness itu di angka itu bisa kalian itu di audit contohnya atau kalian lewat analis kredit jadi ada di kita tuh untuk divisi melempar kredit tapi di atas 15 miliar yang itu full semuanya adalah orang-orang yang betul-betul analytical minded banget gitu yang profisikated banget seperti itu atau kalian bisa coba kayak misalkan apply di kanwil kalau di daerah bisa dapat di keuangannya atau seperti apa gitu itu sih seperti itu tapi kalau bener-bener kepengen tau bu saya sih nyaranin beberapa teman-teman saya saya suka ngasih konsultasi juga kan ke mereka jadi teman-teman kalau misalkan mau tanya-tanya gitu gak apa-apa nanti DM-DM gitu tapi kayak saya tuh sering banget di Malang itu saya ada sedikit open consultant ke banyak orang termasuk anak-anaknya nasabah disitu saya juga ngasih masukan ke mereka kamu cocok kok di bank kamu mungkin cocok di bank di sesi ini atau mungkin sebenarnya kamu cuman kepo nih sama bank tapi kamu hatinya gak diperbankan kalau kalian bener-bener kepengen yang professional input why not kalau kalian harus coba tes atau tanya ada apa ya kayak konsultan-konsultan seperti itu it's worth to try karena itu tiga tahun ke depan kalian gitu ditentuin dari situ lebih baik kita tanyakan dari awal mapping dari awal daripada nanti kecembelongnya salah ya pak tersiksa juga gak enak juga nanti gak bisa kasih yang optimal juga gitu ya benar-benar jadi boleh nanti di share juga gak ini akun mana yang bisa di DM-DM pak boleh-boleh boleh-boleh siapa tahu nanti ada teman-teman yang bisa lanjut oke udah langsung oke di Instagram ya pak ya open account boleh ya teman-teman ya nanti yang mau tanya-tanya di luar sesi kita hari ini boleh ditanyakan tapi yang bahas hari ini semoga ini menjawab pertanyaan dari Bagas Tegar Mulyono cukup puas mudah-mudahan ya nah lanjut lagi ya pak Alvin ya ini sambil jalan sesi tanya-jawabnya saya infokan lagi tadi dari teman-teman tim dari BCA sudah diketik di chatboxnya kalau untuk penasaran ada yang penasaran untuk lebih tahu mengenai potensi dan peluang karir yang bisa kalian lihat di BCA boleh langsung ketik di karir.bca.co.id slash-nya marketeers boleh nanti sambil cari-cari sambil di googling biar tahu informasi lebih jelas lagi nah lanjut ke pertanyaan dari Valencia Devina pak ini via YouTube channel kita selamat pagi Kak Alvin apakah ada saat-saat ketika kakak merasa jenuh dengan rutinitas bekerja di bank lalu apa yang kakak lakukan untuk mengatasi kejenuhan tersebut karena kayaknya terkesannya kan rutin ya dari luar ya pak iya, iya, iya bener-bener oke sering banget kalau yang namanya jenuh walaupun I really love my job tapi kalau yang namanya jenuh it happens all the time kalian mau kerja apapun pekerjaan yang kalian sukai sekalipun yang namanya pekerjaan itu pasti ada cycle-nya ya walaupun kita loving our job nah sometimes kita jenuh itu bukan sama pekerjaannya tapi sama cycle-nya itu bu saya pernah tanya sama temen saya yang psikologis gitu dan biasanya saya itu mencoba untuk ada banyak cara biasanya itu ada ada tiga ada dua yang saya lakukan yang pertama saya mencoba untuk merubah petang kerja saya kalau sebelumnya tadi kan saya bilang ada time management time table saya kebiasaan saya bekerja sehari-hari saya itu tipikal orang yang suka iseng merubah kayak biasanya aku follow up itu jam segini sampai jam segini nah ini coba deh aku kunjungan dulu pagi-pagi gitu shocking the changing of situation itu akan membuat kita jadi kayak yang adapt to feeling like oh this is a new thing jadi secara psikologi that's one of my tips untuk ngasih trik kepikiran kita bahwa no I'm not bored I'm doing okay gitu jadi merubah pattern dari pekerjaan kalian kalau sebelumnya kalian selalu kunjungan di hari Senin dan Selasa akhirnya kalian terpatri Senin dan Selasa oh my god hari ini minggu besok Senin pasti akan kunjungan try to change that kayak yang coba mungkin Senin dan Selasa itu dicoba kalian full di kantor terus kemudian hari Rebu itu biasanya saya datanya dokumen paling banyak di bank itu adalah Senin, Rebu, dan Jumat bu paling free itu adalah Selasa dan Kemis kalau di kasus saya ya karena Senin itu kan setelah minggu gitu kan nah kadang-kadang kalau yang namanya Senin besok kepikiran oh my god besok Senin pasti udah setumpuk dokumen dan lain sebagainya itu aku coba nge-trip pikiran dengan kayak yang oke, I'll just do the origin documents first gitu kan dokumen-dokumen yang nggak urgent aku akan coba kerjain siangnya atau sorenya atau iseng aja bu ya aku nggak pernah lembur nih coba deh sekali-kali deh biar Selasanya aku bener-bener free banget gitu jadi itu intinya tentang bagaimana merubah pola kalian kalau bener-bener masih boring saya biasanya traveling sih it's something very personal but you still have to find something personal untuk membuat kalian happy gitu kan jadi jangan sampai lupa juga it's not all about the work 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 itu sih jalan-jalan nongkrong biasanya kayak gitu tetap jalan itu tetap jalan bu terus balancing bener karena kalau kitanya nggak sehat secara main mainnya kita juga nggak enak akan kebawa juga kekerjaan kalau kita yang happy kitanya sehat secara pikiran secara akal nanti juga dibawa di kerjaan juga akan mengikuti enak gitu ya Pak ya life balancing ya teman-teman ya jangan terlalu sibuk bekerja sampai lupa yang social life-nya nah jadi tetap tadi saya nangkap berarti salah satunya adalah dengan prioritizing ya Pak ya ada hal yang harus kita prioritaskan mana yang bisa dan harus dikerjakan lebih dulu mana yang bisa nanti kita tunggu setelah badai yang pertama ini selesai ini akan sangat membantu untuk kinerja teman-teman juga di universitas sampai nanti dunia kerja loh levelnya time management membuat prioritas mana yang dikerjakan lebih dulu ya Pak ya ya betul thank you Pak terima kasih semoga menjawab pertanyaan dari Valencia Devina nah lanjut lagi Pak masih ada pertanyaan dari Owen via Youtube selamat pagi Kak saya mau bertanya apa saja key skills yang diperlukan untuk interpersonal communication ataupun negotiation dan adakah tips untuk belajar skills dengan efektif oke sebagai orang yang dulunya juga punya problem interpersonal terus kemudian saya sekarang juga mentoring orang terkait interpersonal kalau kalian kepengen cari gimana carinya improving interpersonal skill itu materinya sekarang udah banyak banget kalian bisa belajar lewat Youtube atau lewat buku dan lain sebagainya itu udah gampang banget atau kalian simply take simple and short courses ke beberapa speaking mentor itu bisa itu menjawab yang terakhir ya Bu gimana caranya tapi kalau key skill dalam interpersonal communication itu yang saya pelajari adalah yang pertama informasinya harus sampai dulu jadi whenever you want to have a great interpersonal speaking skill inti atau message dari komunikasinya harus nyampe dulu kalian jangan sampai kalian tipikal orang yang terlalu muter-muter sehingga pada akhirnya message-nya gak nyampe karena artinya kalian cuma cuma bisa bawel ada kan ya orang yang very extrovert sampai sometimes I don't know what I say ini apa ini kayak gitu kan nah jadi message-nya harus nyampe dulu itu nomor satu message itu adalah the most important thing terus kemudian yang kedua komunikasi yang aku sering sharekan juga ke nanti-nanti aku it's all about feedback jadi kalau misalkan teman-teman itu melempar suatu message kayak main pingpong ya ketika bolanya ke sana ya you have to go that way gitu kalau misalkan dari mereka analoginya pingpong tadi kalau realnya contohnya saya berbicara dengan Ibu Sisil Ibu Sisil udah mulai nyenden nih udah mulai aduh kayaknya bosen udah mulai melorot gini kan ya nah itu artinya oh this person is boring right now is bored right now berarti aku harus coba apa nih lempar apa sesuatu yang lebih ini dalam interpersonal umum fun facts-nya apa atau aku coba singgung sesuatu yang menyenangkan sehingga moodnya dia itu bisa nyala lagi seperti itu terus kemudian kalau misalkan orangnya datang dengan energi yang marah udah bener-bener frustasi karena udah panik padahal cuman gara-gara kartu ATMnya akan telan itu kan solvable banget gitu kan nah gimana cara kalian itu interpersonal skill itu adalah you get the message first dan kalian mengolah di pikiran kalian oh it's not a big deal kemudian kalian sampaikan Bu Bu Sisil gak perlu khawatir Bu kalau itu Ibu bisa lewat sini nah message-nya nyampe energinya terpingpong dengan jelas Bu jangan pingpong juga jangan berarti yang aku datang dengan panik terus aku menjawab juga dengan panik oh iya juga nah seperti itu jadi consider your mind itu seperti apa ya word processor gitu kayak yang orang ini marah kalau aku marah aku gak bisa dengan tone yang lebih ini aku gak bisa dengan tone yang seperti itu yes it takes experience tapi itu sesuatu yang kalian bisa belajar dan ya itu tadi yang namanya experience be a sponge gitu jangan pernah takut untuk salah negosiasi gitu kalian akan jadi makin bintang nantinya seperti itu sih dua kunci utamanya perfect ya Pak ya iya benar terima kasih semoga terjawab dan puas ya Owen karena ada di youtube channel yang live jadi gak ada jawaban disini Pak beberapa yang sudah jawab mereka puas dan terima kasih untuk jawabannya oke lanjut ke pertanyaan dari Zahara Amali ya Pak selamat siang Pak saya mau tanya apa yang harus kita siapkan saat wawancara pekerjaan jadi ini gak spesifik ke BCA tapi pada umumnya kayaknya nih Pak ya that's a very good question karena sebelumnya saya kan di luar ada organisasi dimana saya jadi PSDM juga dimana saya menentukan standar interview di BCA juga sebagai head RO kepala pemasaran saya itu selalu kayak gini Alvin coba tolong cariin orang kamu interview basic kalau kamu oke kita interview bareng yang saya lihat nowadays khususnya untuk generasi-generasi yang baru ya generasi milenial apalagi yang Y akhir ke Z gitu most likely mereka itu memiliki CV yang bagus but they don't know how to sell gitu jadi CV mereka itu seabrek Bu mereka pernah MUN mereka pernah apa sampai saya sendiri kayak gini wow this person really is good gitu tapi ketika di interview mereka kemudian jadi kuncinya adalah kalau kalian punya CV kalian harus bisa mengerti cara menceritakannya kalau kalian punya bahan-bahan masakan itu kalian harus ngerti masaknya gimana dan platingnya itu seperti apa juga gitu nah kesalahan nomor satu yang ada di interview biasanya bukan kesalahan sih tapi permasalahan adalah you're not confident enough orang itu selalu mikir bahwa am I too confident am I less confident am I not confident at all ada orang yang prinsipnya seperti ini aku gak mau terlalu selling off karena kalau selling off terlalu cocky nanti jadinya terlalu sombong gitu adalui that's not true bukan berarti kalian harus jadi yang sombong banget iya Bu saya menang gini gak juga tapi just be neutral be nice karena ketika kalian interview itu they want to get to know you in person mereka sudah baca CV kalian they want to get to know how you make how you make them feel gitu if you're smart tapi you're not giving me any pressure I love to work with you kalau kalian kayak pinter tapi kalian outsmarting me in so many ways karena kamu bener-bener pengen coba banget gitu kamu akan membuat atasannya kalian kayak oh this person itu akan sangat susah banget untuk diarahin nanti tapi kalau kalian less confident juga orang itu akan bingung you have this experiences tapi kenapa kamu kayak gak happy ya menceritakannya kayak kamu bahkan bingung cara menceritakannya gimana sometimes orang-orang tuh sangat banyak menggunakan istilah-istilah ya kebetulan saya bisa juara Bu ya kebetulan they are questioning their own self gitu jadi confidence itu adalah nomor satu gitu not too much but enough confidence dan yang kedua ya itu tadi selalu ingat it's two person or ya five person or six person tapi it's about how you make them feel gitu orang-orang belajar tentang body gesture cara menggerakkan harus seperti ini gak boleh gini gak boleh gitu itu memang benar dan itu bisa dipraktekan but kalau kalian seperti itu doang gitu tapi kalian gak bisa membuat mereka happy mendengarkan kalian ya you're just like pageant gitu kayak yang hey nama saya Alvin Stefan Dijay nah seperti itu they want to know why they are sure untuk bisa ambil kalian sebagai tim mereka gitu and this is kind of making them impressed ya Pak ya ya betul jadi mudah-mudahan belajar juga dan most likely ya Bu yang saya yang saya bisa simpulkan most likely itu orang-orang itu tidak apalagi sekarang ya banyak banget orang itu yang IPK-nya tinggi banyak banget orang itu yang CV-nya udah berlembar-lembar Bu sampai ketika saya bilang anak-anak bilang Pak ini berarti CV yang relevan aja dengan perbankan iya gak apa-apa yang relevan aja yang relevan aja tuh kayak udah banyak banget itu loh Bu jadi kayak nowadays it's very very easy for company untuk bisa ketemu orang pinter tapi untuk ketemu orang yang smart wise terus kemudian human conscience-nya main make them feel good humble itu sangat jarang nah oleh karena itu be the person like that yes with good attitude ya Pak ya iya benar ini jadi gak cukup teman-teman IPK tinggi itu tidak cukup sekarang di dunia kerja kadang-kadang kalau ketemu dengan orang perusahaan yang lebih diminta ibu saya mau rekrut mahasiswa binus yang attitude-nya baik IPK-nya di atas tiga gak masalah di bawah tiga gak masalah tapi attitude-nya harus baik nah ini clue yang oke berarti sekarang perusahaan menilai bahwa soft skills it matters a lot jadi teman-teman mudah-mudahan belajar juga bahwa ini dari Pak Alvin sendiri loh yang sudah berpengalaman dari pengalaman beliau sendiri maupun dunia kerja pada umumnya bahwa it's not enough only by having good grades karena tidak menjamin ya Pak ya itu salah satu keuntungan but it's not to consider ya betul mudah-mudahan jadi catatan untuk teman-teman banget nih oke selanjutnya dari Michael Jonathan selamat siang Kak Alvin saya Michael Jonathan mau tanya atau minta tips deh cara mengatur anggota atau cara menjadi leader head yang baik misalnya kalau ada kasus anak buahnya membangkan Pak lalu apa yang harus dilakukan as a good leader oke jadi ketika kalian tuh membawa suatu tim kalian harus paham bahwa karakternya tuh beda-beda jadi kita itu harus bisa memberikan treatment yang berbeda-beda juga Bu kalau misalkan orang yang seperti apa yang kita cocok kerasin orang yang seperti apa yang kita cocok kalemin orang seperti apa yang kita cocok maintain as a friend sampai seberapa jauh jadi itu mindsetnya kebanyakan teman-teman aku itu mikir bahwa being head atau being the leader it means adalah you have to be tough all the time kayak semuanya harus tough gitu oke ada benernya tapi setiap orang gitu tadi karakternya tuh menerimanya beda-beda nah untuk orang yang membangkang membangkang itu memang tricky banget satu kita harus tahu level dari membangkangnya dulu kalau dia membangkangnya literally yang sudah kasarnya ya Bu it's really rude istilah kasarnya udah kurang ajar gitu ya Bu udah aduh attitude-nya udah gak bagus banget you really have to consider to let this person out of your team karena itu adalah toxic toxic tadi ya betul betul tapi kalau memang misalkan dia adalah tipe orang yang it's not membangkang tapi kayak yang karakternya dia tuh simply kayak ada beberapa orang yang nyolotan ada beberapa orang yang gak bisa dibilangin sekali mereka akan challenge you first gitu orang-orang seperti itu kunci nomor satu harus sabar sih memang do not ever take it personally karena kalau kalian menghadapi orang-orang yang membangkang tapi masih bisa dirubah disini dan you take it seriously you feel like oh my god kenapa ini susah banget yang merubah ini orang kamu akan ngebuat aura itu jadi negatif dan pada akhirnya nanti kamu exhausted betul exhausted dan ketika membawa orang-orang tim lain yang sudah bagus mereka akan terkena juga my boss is having a bad mood today because of this person gitu jadi itu itu mindset yang harus diterapkan dulu nah kalau untuk menghadapi orang membangkang polanya ada banyak you can either play the hardball kalau memang misalkan dia tipikal orang yang bisa ayo Alvin ayo gini gini berarti kan itu lebih disopan santunnya ya kamu harus bilang bu gini solusinya ada gini bu saya kurang sepakat kalau misalkan caranya seperti ini tapi harus ada tegasnya gitu karena kalau kita menggunakan the humble character yang bu lain kali jangan gini ya bu ya gitu the playing character yang kita pakai itu gak akan bisa menjual ke dia kita harus membuktikan bahwa we still have the power we still have the power over him gitu atau her gitu atau misalkan kalau emang caranya dia membangkang tapi kita coba cari orang ini ada soft spotnya dimana katakanlah orang ini mungkin keras di kerjaan tapi it's very easy untuk berkomunikasi sama dia kalau kita mengkaitkan family-nya dia mengkaitkan atau kita minta bantuan dapet teman-temannya dia sometimes saya masih menggunakan strategi itu kok bu misalkan tolong ya bu sisil ya temannya bu sisil itu ibu B itu itu gini bantuin aku dong untuk bisa ngomong pelan-pelan ke orangnya gitu jadi siapa tau dia itu membangkang ke saya karena personally gak suka sama saya tapi ketika itu bu sisil yang ngomong itu bu sisil akan lebih terdengar ya strateginya itu ada banyak silahkan menggunakan strategi kamu sendiri tapi mental perspektifnya harus satu do not ever take it personally karena kamu akan merusak satu tim itu gitu orang ini kalau memang udah terbukti toxic ya jangan sampai kamu keracunan pada akhirnya satu tim kamu kena imbasnya karena it happens a lot of the time dan itu gak enak di kerjaan nanti gitu sih harus netral juga ya pak pembawaan itu tetap harus ini kayaknya tadi yang barusan tanya ini udah kerja deh bu oh mungkin buat ini Michael Jonathan harusnya ada disini sih jadi boleh di jawab Michael kalau sudah kerja boleh di share ke chatboxnya ya oke pak sebenarnya masih ada dua pertanyaan lagi cuma kayaknya waktunya sudah gak cukup jadi mungkin untuk teman-teman yang tadi punya pertanyaan belum sempat kita bahas nanti boleh boleh gangguin Pak Alvin untuk DM Instagram boleh kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh nanti kontak Pak Alvin dulu atau kontak langsung ke karirnya BCA untuk consult mengenai karir kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh langsung cek Instagram ya pak ya boleh langsung dicari namanya nama Pak Alvin ya pak ya Alvin Stefan A-L-V-I-N-E Stefan oke boleh sambil cari-cari untuk teman-teman yang tadi mungkin masih ada yang mau ditanyakan dan belum sempat kita bahas nah untuk yang selanjutnya kegiatan selanjutnya akan kami kembalikan ke Kabela sebelumnya terima kasih banyak Pak Alvin untuk berbagi hari ini ya terima kasih sudah terjawab ada tips sudah ada tips macam-macam lagi gak cuma untuk sekedar masuk BCA atau untuk placement di satu tempat tapi untuk menghadapi dunia kerja yang beneran itu seperti apa pertama untuk the fund of banking world ya pak ya the fund of banking world menarik loh saya aja belajar banyak hari ini mudah-mudahan teman-teman juga lalu semoga menambah wawasan juga bahwa it's not that it's not that strict bahwa dunia banking itu tidak se-boring itu ada banyak yang bisa kita pelajari bisa kita kembangkan gitu ya Pak Alvin ya iya betul untuk selanjutnya kami serahkan ke Kabela ayo boleh kasih clap hands-nya untuk Kak Alvin today thank you ya Kak thank you nah teman-teman binusian udah denger kan pemaparan dari Pak Alvin jadi memang kalau yang mungkin stigma orang-orang masuk di bank gitu-gitu kerja di bank gitu-gitu susah bakalannya kerja di sana ternyata Pak Alvin memberikan insight yang lain bahwa kerja di bank itu asik ternyata gitu sebenarnya kalau menurut kita gitu tergantung mindset mindset juga jadi ketika mungkin teman-teman binusian masuk nantinya kerja di salah satu bank gitu jadi memang ya mindset kalian harus oke saya kerja di bank nih gitu harus suka dulu dengan lingkungannya dulu gitu-gitu dan mindsetnya positif gitu itu akan akan apa yang yang ada di dalam diri kalian itu energi positif gitu jadi teman-teman boleh juga diisi evaluasi acara untuk hari ini teman-teman jadi nanti dari panitia itu akan mengirimkan link-nya untuk kalian isi nah ini ada QR code-nya dan ada link-nya untuk kalian bisa isi nah nanti kalian kalau sudah isi bisa langsung dapat poin SAT akan diproses sama tim dari binus akan dapat poin SAT dan isertif gitu jadi teman-teman yang di youtube juga masih semangat ya gitu nah ini evaluasi acaranya mohon diisi dulu teman-teman jadi untuk kalian mendapatkan poin SAT dan isertif nantinya gitu kita kasih waktu 3 menitan ya teman-teman ya untuk isi evaluasi acara hari ini dulu banyak banyak teman-teman binusian yang terkesan pemaparan dari Pak Alvin terima kasih Pak terima kasih Pak di chat terima kasih ilmunya terima kasih sharingnya gitu jadi jadi mungkin teman-teman yang lebih mau nanya-nanya atau kenal Pak Alvin mungkin boleh di add kali ya Pak media sosialnya atau masih kepo gitu masih banyak soal soal kerja di bank gitu-gitu bisa kali ya Pak medsosnya medsosnya ditanya-tanya boleh 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 foto bareng juga Mbak Bel oh boleh ayo kita foto bareng mungkin ya teman-teman boleh video camnya dibuka untuk kita foto untuk nanti di screenshot oke boleh Kak Gadis screennya di ini dulu nah oke boleh senyum ya teman-teman semua ya 3 2 1 lagi boleh gaya bebas sekarang 3 2 1 oke thank you teman-teman yang sudah join pada hari ini semoga pemaparan dari Pak Alvin dapat diterima dengan baik memberikan insight yang baru juga untuk kalian terima kasih semuanya selamat siang sudah ya mbak Ira ya sudah sih kayaknya tinggal nunggu mereka live aja thank you ya teman-teman nanti kita cek dulu untuk yang udah isi attendance di youtube sama yang isi faham si selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati